Anggota Komisi 7 DPR RI, Dewi Yassin Limpo, kembali diperiksa sebagai tersangka oleh KPK. Dewi yang diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Dewi datang ke KPK dengan kapasitasnya sebagai tersangka, kasus penerimaan suap rencana pembangunan tenaga hidromikro di DIY Papua. Dewi yang hadir sejak bagi di kantor KPK, enggam berkomentar mengenai materi pemeriksaan. Dan ia mengatakan kemungkinan secepatnya berkasnya akan dilimpahkan. Sebelumnya Dewi Yassin Limpo ditangkap KPK di kawasan Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 20 Oktober 2015 saat akan menerima uang suap senilai 1,7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.